Halo Gan, salam iwa buncit Pada video sebelumnya, di kesempatan video sebelumnya admin sudah buatkan tata cara untuk menggunakan kaos kaki sebagai filter mekanik pengganti dari busa putih pada aquarium ikan maskoki kamu, khususnya yang menggunakan model-model top talang ya atau filter, model-model box filter hanya saja buat kamu yang menggunakan filter samping seperti admin, karena ada yang lainnya juga admin, kalau filter samping, gimana? apakah bisa menggunakan kaos kaki? sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbonci.com karena di situ admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja follow akun IG admin di addpositiveadi oh iya, like juga pain page dari iwakboncit.com secara filter samping itu kan gak menggunakan pipa ya untuk jalur airnya dia menggunakan kaca seperti ini jadi jalur kaca yang mana ya, gak mungkin dipasangin kaos kaki untuk saat ini admin masih menggunakan filter jaring nelayan yang sudah pernah lama admin review cek aja di poncekan atas jaring nelayan ini sudah admin gunakan entah sudah berapa kali dicuci juga yang penting ini jaring nelayan selagi masih bisa layak pakai admin coba cuci dan gunakan ulang nah itu dia jaring nelayannya sudah kotor jadi memang harus segera dibersihkan nah dari postingan admin atau video admin ini soal filter kaos kaki ada ya juga yang nyentil soal filter statunya lagi filter apakah itu nah ini dia filternya ya semoga jelas aja ya di kamera karena kepantul warna putih juga di sinar lampu ini bukan sebuah kain yang kayak lembut-lembut di dashboard ya tapi ini namanya cartoon magic carpet ya ini sebenarnya adalah wishlist yang lama-lama banget sudah ada di akun admin yang pengen admin beli jauh sebelum admin menggunakan jabmat bahkan cuman ya karena ya tahu sendiri lah ya ada banyak ide yang muncul kemudian video lain yang lain dan yang lain akhirnya filter yang satu ini ketumpuk dan admin belum sempat untuk menggunakannya jadi mumpung admin ingat admin langsung cek di wishlist ternyata sudah lama ada admin langsung beli ya cartoon magic carpet atau apapun itu namanya iya sebagaimana namanya cartoon ini terbuat dari cartoon tapi kalau admin rasakan diri sendiri ini kayak mirip darkron ya admin beli dua lembar satunya admin lempar ke bawah jadi di bagian atasnya ini lembut ini ukurannya admin beli kalau nggak keliru ukuran 20x30 atau x40 ya admin nggak terlalu pasti ingat ukurannya berapa yang jelas lebarnya 20 cm ya lebarnya mungkin 30 cm kali ya admin beli satunya itu seharga 16.000 mungkin kalau kamu bisa cari yang lebih murah lagi itu lebih bagus bagian atasnya lembut mirip banget dengan kayak apa ya carpet yang ada di dashboard mobil biasanya lembut-lembut seperti itu atau mungkin dari sarung bantal yang buat sofa itu juga lembut ini dia permukaan atasnya dan ini kayak ada lapisan ya ada lapisan di bagian bawahnya itu ada semacam ini lapisan yang berbanding tebalik dengan atasnya yang lebih kasar dan ini dijahit kalau disini orangnya diobras ya diobras pinggirannya jadi filternya itu 16.000 cuma segini aja iya segini aja admin beli 2 jatuhnya 30.000an ada yang lebih murah lagi sesuai dengan ukuran semakin kecil ukurannya dia akan semakin murah ada yang mulai dari 8.000 10.000 bahkan ada yang sampai 20.000 ya sesuai dengan ukurannya admin beli kalau nggak keliru ini ukuran 20x30 cm ya admin akan coba gunakan filter cotton magic carpet agak cukup sulit untuk disebutkan admin akan coba pasang di filter samping ini karena ukuran filter samping admin ini lebarnya itu 20 panjangnya 20 jadi masuk ke filter ini admin akan coba bersihkan dulu filternya untuk saat ini filternya kotor banget tuh lihat aja sudah nggak kelihatan lagi jaring layarnya nah di bagian samping yang juga kotor itu kotorannya banyak banget numpuk di filter mekanik dan juga di filter biologi admin akan coba bersihkan jadi kita lihat seberapa efektif kasih filter cotton magic carpet ini proses pembersihan dari media filter media biologi sudah selesai admin lakukan dan ini proses pengisian air nah buat yang nanyain ini benda apa alat apa dan fungsinya buat apa cek aja di pojokan dari atas karena sudah admin buatkan video tata cara membuatnya jadi ini sudah admin bersihkan sudah admin rapikan dan sekarang admin akan coba pasang cotton magic carpet tadi di atas media biologi bioblog dan bioring ini admin akan coba tata sedemikian rupa supaya lebih rapi dan semua akan menjahit admin coba pindahkan ke chamber samping nah perlu diingat pada saat kamu pemasangan cotton magic carpet ini bagian yang lembutnya ini yang berbulunya ini menghadap ke atas sedangkan yang kasar ini menghadap ke bawah jadi jangan sampai terbalik mau itu dipasang di box filter talang ataupun di filter samping ataupun di sum filter intinya adalah ini di bawah yang kasar yang lembut di bagian atas jangan sampai terbalik oke admin akan coba lakukan pemasangan admin akan coba tata serapi mungkin oke sekarang filter cotton magic carpetnya sudah terpasang sudah admin tata sedemikian rupa ya kira-kira jadinya seperti ini dan mungkin admin akan coba rapikan lagi kalau misalkan sudah running tapi bentuk ya umumnya seperti ini jadi kayak semacam mangkok ya wadah ruang karena di bawah sini ada bioblog karena magic carpetnya itu cotton magic carpetnya itu lebar admin mau potong mau bazir jadi admin biarkan aja seperti ini lumayan untuk menutupi samping-sampingnya ini jadi hasilnya seperti ini kalau kamu mau potong ya silahkan kalau admin kayaknya gak perlu dipotong lagi tinggal bikin aja seperti ini oke admin akan coba isi kembali airnya dan kita lihat nanti hasil dari cotton magic carpet ini setidaknya sudah 1 bulan lebih admin menggunakan cotton magic carpet ini ya yang admin pegang saat ini cotton magic carpet yang sudah admin gunakan berulang kali sudah gak keitung sudah berapa kali dicuci cotton magic carpet ini sudah lama banget ada di wishlist admin cuman baru sampai sekarang karena ada dari salah seorang subscriber yang minta untuk di review cotton magic carpet ini gimana hasilnya kalau digunakan di aquarium ikan maskoki ya aquarium ikan maskoki ini sendiri sedang gak nyala ya mushroomnya dan airnya juga terlihat keruh karena sekarang ini lagi proses buang telur jadi kalau admin nyalain pompanya telurnya akan masuk ke dalam filter mekanik dan itu tentu akan bikin repot lagi untuk dibersihkan jadi ya biarkan aja seperti ini kalau kamu melihat ikannya pada ribut kelihatan kayak buang telur ya memang itulah kejadian saat ini oke cotton magic carpet ini admin gunakan sudah 1 bulan lebih dan cotton magic carpet ini sendiri admin taruh di aquarium utama ini aquarium yang menggunakan model filter samping yang mana ya kalau filter samping filter-filter semacam ini ya bakal terendam ya next mungkin admin akan coba gunakan cotton magic carpet ini di box talang yang gak terendam tapi untuk saat ini yang model filter samping terendam dulu ya jadi setidaknya selama 1 bulan itu admin gunakan yang bisa admin rasakan yang bisa admin lihat adalah efektif iya walau memang kelihatannya cuma selembar gini aja kain kayak kain tipis ya tapi memang bener efektif gimana admin tahu karena ketika admin coba gunakan ini filter cepat banget mampetnya ya dalam jangka 2 hari itu admin harus sudah bersihkan bahkan pernah 1 hari itu admin harus segera bersihkan filter mekanik seperti ini ya mungkin buat kamu yang punya banyak waktu luang membersihkan setiap hari mungkin atau 2 hari sekali filter mekanik seperti ini gak jadi masalah ya dan untuk tata cara pembersihnya sendiri sudah pernah admin bagikan cek aja di pojok kanan atas cuman ya mungkin bagi orang yang punya banyak kegiatan di luar mungkin ya namanya juga piarakan mas koki kan sebagai hobi kalau dibikin repot 2 hari sekali atau sehari sekali untuk membersihkannya ini bakal jadi masalah tersendiri kemudian ketika admin coba angkat filter mekanik ini coba untuk dibersihkan itu bagian bawah dari media biologi admin bioblock itu bersih yang menandakan kalau filter mekanik ini memang menyaring kotoran dengan baik ya cuman efek sampingnya tadi adalah itu tadi dia harus segera sesering mungkin untuk bisa dibersihkan ditambah kalau misalkan ikan kamu buang telur seperti ini itu akan bikin repot untuk membersihkannya walau memang membersihkan filter mid ini magic carpet ini itu sebenarnya mudah ya dan sejauh ini admin sudah gunakan entah sudah puluhan kali untuk dibersihkan admin sudah gak kitung lagi itu filter mekaniknya masih utuh tentunya untuk menggunakan filter mekanik semacam ini gak bisa seperti filter mekanik umumnya ya misalkan jab mat itu kamu bisa langsung rendam aja langsung kamu pasang tapi untuk yang cotton magic carpet ini wajib kamu basahi terlebih dahulu ketika ingin digunakan iya jadi karena ini modelnya seperti kain kalau kamu langsung masukkan dia akan menggelembung kayak gak rata dan itu bikin filter jadi gak bisa maksimal jadi ketika kamu coba mau gunakan kamu basahi dulu filter mekaniknya dan ini admin ketika di awal-awal itu gak terlalu jadi ketika mau pasang langsung posisi kering itu posisi belum basah ketika dipasang itu ngangkat jadi pastikan pada saat ingin menggunakannya ini filter sudah dibasahi terlebih dahulu cotton magic carpet ini sendiri tersedia dalam berbagai ukuran cek aja kali di sampingnya admin kurang begitu tahu pasti untuk ukurannya gak terlalu hafal yang admin gunakan ini kalau gak keliru ini ukuran 20x40 cm kalau gak keliru kalau keliru admin koreksi lagi aja dan ketika digunakan ya tentu gak bisa plug seperti ini aja admin harus menggulungnya mau dipotong sayang rasanya mubazir jadi admin gulung aja seperti ini admin patahin ujungnya admin lipat supaya pas dan ini hanya menggunakan satu lapisan saja ya satu lapisan jadi kalau kamu gunakan dua lapisan admin pikir bakal lebih cepat lagi untuk mampetnya karena satu lapisan seperti ini aja itu bisa dua hari mampet jadi kalau lebih dari satu lapis dia bakal lebih cepat lagi mampet tapi ya selera kamu kalau kamu mau menggunakan lebih dari satu lembar ya keuntungannya dengan menggunakan model seperti ini satu lembar seperti ini akan membuat ruang chamber dari filter kamu jadi lebih banyak bisa digunakan untuk media biologi karena biasanya kalau menggunakan jabmat atau mungkin filter mekanik kayak dakron yang busa putih itu dia kan akan memakan space entah itu berapa senti mungkin ditumpuk nah kalau ini cuma satu lembar tipis segini jadi sisanya yang biasanya kamu gunakan untuk media biologi bisa kamu gunakan menambah bioring atau bioblock kamu seperti admin bisa menambah tumpukan bioblock hanya saja pastikan pada saat kamu menggunakan ini itu bagian bawahnya itu datar ya karena admin menggunakan bioblock sehingga permukaan dari untuk menaruh filter ini bisa datar dan itu bisa maksimal filtrasinya kalau misalkan permukaan ketika meletakkan filter ini nggak rata mungkin kalau kamu menggunakan bioring mungkin atau mungkin kristal bio atau yang lain sebagainya itu kan nggak rata nah ini tentu akan ketika air masuk jatuh di atasnya itu bisa saja airnya menekan ke sisi yang nggak rata tadi sehingga lolos dari filtrasi dan ujung-ujungnya kotoran halus-halus itu bisa masuk ke dalam media biologi atau chamber media biologi kamu nah untuk harga dari magic carpet ini sendiri terbilang terjangkau ya admin beli kalau nggak keliru sekitar 14 ribuan atau 16 ribuan untuk satu lembarnya ini dan ini bisa digunakan berulang kali bandingkan kalau kamu menggunakan filter match misal dakron yang busa putih itu walau memang harganya lebih murah 5 ribu mungkin di tempat kamu ada yang jual 3 ribu 4 ribu tapi kalau admin pribadi nggak terlalu bisa untuk menggunakannya berulang kali karena beberapa memang ada yang coba untuk membersihkannya tapi karena admin nggak mau ambil pusing biasanya mode-mode dakron filter putih seperti itu langsung admin gunakan 1 kali kemudian buang kalau sudah kotor tapi kalau yang ini bisa kamu gunakan berulang kali entah itu puluhan kali dan setidaknya selama puluhan kali dipakai itu ini filter masih utuh walau memang mulai jarang-jarang apalagi dalam kondisi kering seperti ini kelihatan banget untuk jarang-jarangnya tapi kalau misalkan dalam kondisi basah aman pastikan aja pada saat pembersihan jangan terlalu kasar supaya filter ini bisa terus digunakan ya itulah dia review dari admin untuk cotton magic carpet ini di aquarium ikan maskoki dengan kondisi filter samping kerendam next mungkin kalau ada kesempatan admin akan coba di filter talang filter atas atau top filter link pembelian sudah admin sertakan di kolom deskripsi langsung cek aja disana silahkan like subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa kunjung situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja semoga bermanfaat dan see ya selamat menikmati selamat menikmati